Selamat pagi, ini dengan tim Moho Tour & Travel. Saya mau muasan tiket, untuk dua orang, atas nama dokter Eko Prasetyo dan istri saya, Niken Pratiwi. Saya harus ambil sendiri atau bisa diantar ya? Oh ya, bagus. Oke, terima kasih ya. Niken. Terima kasih. Kenapa, Mas? Kamu mau kemana, Nik? Ini kan bukan hari libur, hari Senin. Ya saya masih ke kantor dong. Iya, tapi kan kita kemarin baru menikah. Jadi berarti hari ini masih hari libur buat kita berdua, ya kan? Jangan-jangan kamu juga lupa bahwa kita kemarin sudah menikah. Mas, benar. Saya telfon ke kantor, saya mau cuti tiga atau empat hari aja. Jangan, jangan. Kalau memang kamu harus pergi ke kantor, yaudah, pergi aja. Ya? Terima kasih. 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 Keliru menilai arti cinta kita yang kau kira selamanya Aku cinta kepadamu, aku rindu diperluku Namun ku keliru telah membunuh cinta dia dan dirimu Aku cinta kepadamu, aku rindu diperluku Ingin ku akhiri yang telah terjadi namunan membawamu kembali Namun ku keliru telah membunuh cinta dia dan dirimu Aku cinta kepadamu, aku rindu diperluku Mas, maafkan saya ya Saya, saya bingung, saya Sudah sudah ya, gak apa-apa Kamu gak usah takut dan gak perlu ada yang sedih Saya marah Saya marah Kenapa saya harus marah dong Ini kan hari bahagia buat kita Awal hidup kita yang baru Jadi kenapa harus dimulai dengan marah-marah Terima kasih ya, Mas Tadi ada apa? Sepertinya mau kasih tau sesuatu sama saya Ya Tadi saya barusan pesan tiket untuk kita berdua Untuk pergi berdua ke Bali Bulan Madu Kamu sukakan kesana Memangnya kenapa? Kan wajar Habis menikah Dilanjutkan dengan bulan madu Tapi kan saya sama Mas Eko itu sudah bukan anak muda lagi, Bu Saya sudah punya Dimas Siapa yang mau mengurus Dimas selama saya pergi seminggu itu? Dimas biar ibu dan bapak yang menjaga Kamu senang-senang saja sama suamimu Ya Aduh, Bu Belum lagi urusan kerjaan banyak sekali Kalau saya gak adek, siapa yang mau mengurusin? Nih, Ken Seharusnya Kamu menikmati semua ini Tapi Kok kayaknya malah Menjadi beban? Ibu betul Saya juga gak ngerti, Bu Kenapa hidup saya jadi begini Seolah-olah saya takut Hidup saya disediakan sama suami Sudahlah Kita kan harus jemput Dimas di sekolah Yuk Ini dari Timoho Tour and Travel, Dok Oh, iya Sekarang kamu serahkan cek ini Jangan lupa minta bond dan tanda terimanya, ya Baik, Dok Kenapa kamu senyum-senyum? Maaf, Dok Kelihatannya Dokter mau berbulan madu ke Bali, ya Wajar, kan? Hmm? Kalau orang habis menikah, ya Mau pergi bulan madu, Dok Secara pribadi Saya ingin mengucapkan selamat sama dokter Karena pada akhirnya Dokter menemukan jodoh yang tepat Untuk mendampingi dokter Terus terang, Dok Kami disini semua suka bingung Kok ada dokter yang begitu sukses dalam karir Tapi kok Masih bujangan? Sekarang sudah tidak lagi Hmm? Sekarang saya sudah punya keluarga Setiap hari Ada yang menunggu saya Ada yang memberikan sarapan Makan malam Enak, kan? Mudah-mudahan cepat dapat ngomongan, ya, Dok, ya Ya, udah, Dok Kamu jangan senyum-senyum aja disitu Hmm? Orang timohotur and travel itu menunggu di depan Ayo, cepat Baik, Dok Selamat siang, Bu Intan Anda baik-baik saja Saya Tentu saja Tentu saja Saya baik-baik saja Saya segar Saya sehat Tidur saya nyenyak Mau saya kasih tahu, Dokter Saya ini adalah orang yang paling beruntung Dan paling bahagia di dunia ini Bayangin aja, Dokter Saya bisa hidup gratis Pengobatan gratis Di mana coba Di dunia ini yang bisa hidup seperti ini Mohon pengertiannya, Nga Aldi Iya, saya mengerti Tempoh hari Istri Anda datang Dia mengambil semua sisa-sia barang yang ada di rumah ini Tapi kelihatannya rumah ini masih kosong Ya, saya heran Mereka sudah menudasi enam bulan Tapi rumah ini tidak pernah ditempati Ya sudah Terima kasih kalau begitu Nick 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mas! Dari mana kamu? Hah? Dari rumah sebelah Saya pikir-pikir gimana kalau kita beli rumah sebelah Terus kita renovasi supaya bisa jadi satu rumah besar Ide yang bagus-bagus Bagus Ah, tadi saya temukan ini nggak sengaja Saya nggak bermaksud untuk menyelidikin apa-apa loh Nick Nggak sengaja Nggak apa-apa, ini cuma surat pembayar rumah kontrak yang lama kok Sudah makan mas? Belum Ibu sudah menyiapkan makan malam loh di rumah depan Oh ya? Ya udah kalau gitu kamu duluan ke sana, nanti saya nyusul Oke, saya duluan ya Ya Kamar ini dulu punya anak saya Sekarang dia tinggal di bitan Sudah lama kosong Ya, kalau buat bujangan cukup Tapi kalau buat suami istri dayanya peran cocok Ya, sekarang ini kan saya sudah bujangan lagi Sudahnya kemana? Kami sudah cerai Maaf ya, nggak tahu Nggak apa-apa Oh, seret Oke Kita pergi setengah sekarang Ya, hati-hati di jalan ya Jumlah Satu lagi Nah, naik ambil lagi Nah, naik ambil omekop Tunggu Masa akan masuk kubur ya Ya, masuk kubur Mas, saya pergi dulu ya Ini masih main kamu om ya? Biar aja Saya nggak tahu apa-apa dipanggil om Saya pergi dulu ya Tidak-tidak mas Jadi mas Aldi Aku hanya datang untuk mengucapkan terima kasih Aku yakin bahwa kamu yang meluangkan aku dari rumah tahanan itu kan? Iya Boleh aku tahu kenapa? Karena aku sudah tidak peduli lagi dengan kamu Dan aku ingin kamu tahu Bahwa di antara kita sudah tidak ada apa-apa lagi Apalah dengan begini Dendamu sudah terbalas Aku melihat kamu di pesta pernikahanku Iya Sesuai permintaanmu aku datang Aku menyaksikan dan Aku mendoakan supaya kamu bahagia selalu Aku mohon maaf Kalau selama ini Keberadaanku mengganggu kamu Aku tidak bermaksud untuk mengganggu mu Selamat tinggal, Ikan Seandainya kamu tahu, Di Hati ini masih menyimpan cinta dan harapan Untuk kamu Dokter Dokter Eko Bagaimana kadang kamu sekarang? Saya kangen sama dokter Saya tidak bisa tidur Saya perlu duduk besar di dokter Iya, iya, iya Tenang, tenang, tenang kamu Ini kan Tenang, kamu harus tenang Kamu tenang dulu Baru nanti saya kasih Mana tangan kamu? Cukup besar Iya Iya, iya, iya Gimana? Intan Sekarang Saya punya satu pertanyaan buat kamu Iya Apa selama ini Aldi berusaha untuk menghubungi kamu? Mana mungkin dokter Aldi kan lagi di penjara Atau Mungkin Kamu pernah berusaha untuk menembus dia dari Dalam penjara Dulu saya pernah menawarkannya sama Aldi Tapi dia gak mau Dia lebih memilih untuk dihukum Dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya Dia gak mau pakai uang saya Karena dia itu laki-laki Tapi dokter Aldi itu memang laki-laki sejati Intan Setelah apa yang dilakukan pada kamu Kamu masih menyebut dia sebagai laki-laki sejati Dokter gak tahu sih Siapa Aldi sebenarnya Dia itu memang laki-laki sejati dok Dia bisa membuat wanita itu merasa Merasa dihargai Merasa dicintai Merasa dihormati Dilindungi Cuma Aldi dok Satu-satunya laki-laki yang bisa membuat saya jatuh cinta Dan mau hidup bersama dia seumur hidup saya Dan sekarang Sebentar lagi saya akan melahirkan anaknya Aldi Aldi kecil Dia pasti akan kembali sama saya Cukup! Kamu itu tidak tahu Siapa sebenarnya Aldi Dia itu manusia yang paling tidak berperasaan Dia itu penipu Hanya nasibnya saja yang sangat beruntung Sekarang kamu setelah Kamu tidur sekarang Dan ini ya Kamu jangan lupa minum beritamin kamu Kamu tidur Mas Eka Nih, Gek Ada apa kamu kemari? Memangnya gak boleh kesini Bukan, bukan kalian apa-apa Kamu kan biasa telepon dulu Kamu dadak seperti ini Aku cuma mampir Tadi habis belanja Buat Keperluan bulan madu kita Jadi Kamu telah memutuskan untuk pergi Iya dong Aku pikir kita perlu waktu berdua Tanpa diganggu oleh siapapun dan apapun Kamu sudah makan belum? Belum Kalau gitu kita makan di luar ya Kenapa gak disini aja sih mas? Disini gak enak Maksudnya baik kita makan di luar ya Ayo Yuk Lester Lester Anak baru ya? Iya Tinggal di mana? Jalan mawar Jalan mawar Jauh Ya Dua kali naik akut dari sini Bapak tinggal di mana? Nama saya Bagio Bagio Aldi Minggu depan saya sudah tidak bekerja disini lagi Oh ya Pindah kemana? Ya Jadi siapap rumah sakit Lumayan Gajinya besar Jam kerjanya pun sedikit Selamat ya Oh ya Kalau perlu kontrakan Ini alamat saya Lebih dekat dari jalan mawar Lumayan kan bisa iri tongkos Terima kasih Yuk Saya akan langsung kembali ke klinik ya Karena banyak sekali yang harus dipersiapkan sebelum kita berangkat ke Bali Tapi nanti malam mas makan di rumah kan? Aduh Rasanya gak bisa ya Nick Sebab saya harus praktek sampai jam sembilan Gak apa-apa Saya ngerti tugas dokter Kayak kurang gitu Sampai nanti malam Ya Loh mas Ya Saya gak ngantar ke klinik Gak usahlah ya Kamu langsung pulang saja Ya Saya nak kaksi saja Hati-hati di jalan Sampai jumpa Kenapa kamu lakukan ini Kenapa kamu biarit saya Bohongi saya Kenapa kamu diam-diam terus berhubungan dengan Aldi Terusnya kamu membencihnya Kamu harus membencihnya nih Ken Karena akan membantu kamu untuk membalaskan dendam kamu pada Aldi Kamu harus mencintai saya Dan kamu harus membencihnya Kamu dengar itu nih Ken Kamu dengar itu nih Ken Saya gak enak kalau Numpang tinggal disini terus Apalagi sekarang saya sudah mendapatkan pekerjaan Jadi Saya mau cari tempat kontrakan yang baru saja yang lebih dekat dengan pabrik Ibu senang kok nah Aldi tinggal disini Bisa bantu-bantu ibu Nah Aldi rajin Ibu jadi inget sama anak ibu Terima kasih ibu Tapi Saya sudah merencanakan untuk melihat kontrakan yang baru besok Ya siapa tahu kau bisa mendapatkan tempat yang lebih dekat dengan pabrik Karena enak Jadi bisa jalan ke pabriknya Ngirit ongkos Kalau memang itu sudah keputusanmu Ya dijalankan saja Terima kasih Boleh Saya bertanya sesuatu bu Siapa orang yang menyewa rumah kontrakan bekas saya dulu Seorang wanita cantik Kayaknya dia pengusaha Tapi cuma sekali saja dia datang Masih uang muka Selain itu dia gak datang lagi Aneh Memang aneh Ibu lupa namanya Sebentar ibu ambil surat perjanjian sewanya Gak usah bu Gak usah buat repot Saya hanya penasaran aja kok Ibu juga punya pertanyaan buat Nah Aldi Apa Nah Aldi tahu Dimana bekas istri Nah Aldi Setahu ibu Dia lagi hamil kan Saya tidak tahu Saya tidak pernah menengah kabar lagi dari dia Bukannya ibu mau mencamburi urusan rumah tangga kalian Bekas istri memang ada Tapi bekas anak gak pernah ada Mama mau pergi kemana sih sama om Eko Mau ke Bali Mau jalan-jalan Kok Dimas gak diajak Kan Dimas mesti sekolah Disini juga ada kakek dan nenek Eh Dimas Dimas Mama boleh minta sesuatu gak sama Dimas Boleh Kalau Dimas Mau gak menyenangkan hatinya om Eko Dimas Dimas Nanti Panggil om Eko Papa Pasti dia senang sekali Dima Mama ngerti Papa kamu yang sebenarnya itu memang bukan om Eko Tapi kan sekarang om Eko sudah jadi suami mama Jadi Dimas boleh panggil dia Papa sekarang Sini Aduh Sini-sini Tunggu di sini aja Emang kenapa sih kamu mau pergi lama-lama Tadi Dimas kangen Kan cuma empat hari Emang om Eko gak kangen sama Dimas Sini selalu Saya ingin menitipkan pasien Tanjuita kepada suster Sama saya dok Iya Mungkin suster heran Kenapa saya menitipkannya kepada suster Bukan kepada dokter Silvi atau kepada dokter yang lainnya Iya Karena saya percaya suster bisa Menjaga dan merawat pasien Tanjuita lebih baik Dan juga karena Suster adalah orang kepercayaan saya Saya yakin suster tidak akan mengejawabkan Terima kasih atas kepercayaan dokter yang begitu besar pada saya Saya akan pergi selama empat hari Saya sudah siapkan jadwal Obat-obatannya dan vitamin Suster tinggal mengikuti apa saja yang ada di dalam daftar itu Baik dok Tapi dok Menurut pengamatan saya Kondisi pasien Tanjuita semakin hari semakin memburuk Dia semakin sering berhalusinasi dok Itulah sebabnya sekarang saya menangani Karena masalah pasien Tanjuita itu bukan hanya masalah kandungan Tetapi juga masalahnya dia mengalami tekanan mental Dan saya percaya sekali suster tidak akan mengecewakan Dan satu hal lagi Selama saya pergi Saya tidak mau ada orang yang menemui atau mengunjungi pasien Tanjuita Paham? Baik dok Kok lucu? Anda menanyakan alamat Tanjuita Padahal Anda kan suaminya Kami sudah cerai satu bulan yang lalu Maaf Saya tidak tahu soal itu Tidak apa-apa Masalahnya hanya Saya khawatir karena Intan sedang mengandung anakku Intan Intan Tanjuita hamil? Saya Saya juga tidak tahu soal itu Kira-kira Anda bisa cari tahu di mana alamat yang sekarang Waduh Masalahnya begini bunga Intan Tanjuita sudah tidak ada ikatan kerja lagi dengan tujuan film kami Terakhir dia mengundurkan diri Minta cuti Setelah itu Hilang begitu saja Atau begini Anda bisa tinggalkan alamat Anda di sini Nanti jika suatu hari Intan muncul Saya akan memberitahu Anda Sudah kalau begitu Anda bisa membimbing saya di sini Oke Baik Terima kasih Sama-sama Hap Nik Sudah siap semuanya? Bisa Aduh sakit sini Selamat siap Sudah Apa? Mama pergi dulu ya Sama Om Eko Dimas di rumah Jagain rumahnya Supaya rumahnya jangan hilang Apa? 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 Dimas tadi bilang apa? Bapak hati-hati ya Dimas Dimas Kamu Sama Nenek Sama kakek jaga rumah ya Bapak Eko sama membalikannya pergi dulu lagi Ya Eh Pinter Yuk kita pergi ya Ya Iya mas Bisa menolak ini gak? Bisa gak bisa gak? Pinter Wah Tentang Saya lihat Disitu gak pantas jadi Menurut pabrik Tampangnya sih Tampang anak gedongan Emang semua itu bisa dari tampangnya Iya Rumah saya aja kecil Sangat sederhana Tapi lumayan Ada Kamar mandi Dan dapur di dalamnya Bagus kok segini sih Tinggal sendirian Iya Masih bujangan Gak laku-laku Gak ada yang mau Ala Eh Ngomong-ngomong Kapan nih kira-kira bisa pindah ke sini? Yah Kapan aja kalau kau mau Soal ongkosnya Kira-kira berapa? Saya kan menaruhkan situ Tinggal di sini bukan untuk menarik orang sewa Tapi supaya saya ada teman Saya lihat Adi lebih Lain dengan anak muda-muda yang lain Pendiam Makanya Saya tawarkan situ tinggal Sama saya Supaya bisa irit ongkos Aduh Jangan deh kalau begini Sayangnya juga gak enak dong Kenapa? Enggak enak Situ kan sewa kamar gratis Sedangkan saya Ada teman Adil kan? Saya jadi merasa sangat beruntung Terima kasih ya Oh ya Saya mandi dulu ya Nanti malam Saya udah mulai masuk ke rumah sakit Oke Kalau gitu Saya juga pulang deh Ambil barang Ya Oke Yuk Ya 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 Docter 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 Ini bukan tugas muda Menjaga rumah sakit pas kejiwa Lah emang rumah sakitnya itu rumah sakit jiwa Takut dilanak Ya Sayang bener Sayang bener Gila Bemer Siapa luar UA Uhm Buong Sat S — S톤 SMP Ses S — S — Ash S — Hei, ini saya buatkan buat kamu. Apa nih mas? Itu temelatik kesukaan saya, saya buatin buat kamu. Makasih ya mas. Ya. Hmm, enak. Dihabisin dong, mumpung masih hangat. Jadi enak, iya kan? Iya deh. Mas? Iya. Panas enggak? Aduh. Panas ya, hasilnya enggak nyala ya mas? Aduh. Saya ingin kamu menikmati malam pengantin kita yang tertunda nih, Ken. Saya ingin membuktikan bahwa saya lebih hebat dari laki-laki manapun. Saya ingin membuktikan bahwa saya bisa membahagiakan kamu sebagai seorang suami. Beri saya kesempatan untuk membuktikannya, Niken. Membuktikan. Untuk mempakaikan kamu. Dan memuaskan kamu. Aduh mas, mas. Aduh. 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 Niken. Astaga. Ada apa, Di? Mimpi buruk. Aku bisa perasaan gak enak. Maaf aku bikin panik. Saya ambil dulu ya. Mimpi buruk. Niken. Gila. Gila. Gila.